oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi hari ini sekarang saya akan lanjutin tutorial tentang website portfolio atau website personalnya oke jadi langsung lanjut kita mulai kemarin terakhir kita udah membuat post ini nah kita agak diwarna yang inggris di Dias 90 ini sama kita udah ngilangin archif yang ada disini sekarang kita bakal membuat pages-pages yang ada disini oke jadi mulai dari pertama ini home jadi pertama-tama kalian harus di dashboard dulu habis itu di pages nah kalo udah disini kalau untuk cara membuat home ini arahnya adalah dari appearance habis itu ke menu nah habis itu kalo udah disini kita bakal custom link habis itu kita tinggal copy ini apa namanya link dari web habis itu kita paste disini habis itu di tulis home tinggal add to menu karena disini saya udah ada jadi udah gak perlu lagi jadi kayak gitu cara nampain habis itu kalo udah kita harus save menu nah tapi sekarang kita bakal ngambahin home-home lain kayak sebentar nah kita bakal ngambahin pages maksudnya pages lain kayak gini ada profile, ada project, ada video, dan lain-lain oke jadi kita bakal ngambahin profile dulu pertama kita harus ke pages disini kita add new disini kita add new kita add new disini oke kasih loading kita angk nanti lalu kita ditulis nanti kita jelaskan setiap ya selesai setiap itu kita tinggal copy ini kita paste disini oh salah jadi disini bukan nulis my profile tapi disini kita tulisnya profile terus kalau ada ini kita delete terus itu kita edit elementor terus itu kita publish dulu continue aja terus itu kita edit elementor ini ga usah ini ga jadi mungkin jadi kita bakal edit elementor sekarang elementor nya masih loading kita ditunggu dulu nah disini udah ada profile nya jadi disini caranya kita mencetak template terus itu kalau misalnya kita cari profile kalau disini ga ada kita coba cari dblocks kita cari download nah ini terus disini kita bakal pilih yang ini bug company ini kalau udah kita langsung insert aja nah itu yang buat nge-git start.ok ini memang kayak gini kalau sepertama kali kita disuruh login dulu ini kita kita nah kalau udah kita insert nah kayak gini oke udah disini kita plus 1 aja kalau ada 2 habis itu disini ini kita bakal ganti tulisannya jadi my profile kita tinggalin di portfolio kita bakal ganti juga nah disini kita juga balik tulisannya jadi warna putih jadi jadi caranya itu kita akan style ini next color terus kita ganti ke warna putih lalu lalu ini khusus gambarnya kita bakal cari gambar gambar foto kita ini image lalu select files oke abis itu kita cari gambar yang kita masukin bentar 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 ya pakai ya di bi kita nah ini saya pencarin dulu gambarnya habis itu kalau udah kita insert media disitu kita akan update aja langsung terus kalau udah selesai kita akan balik lagi ke wordpressnya mencet huruf way terus kita bakal ke reference terus kita bakal ke menu terus disini ada profile, kita bakal centang terus kita add moon terus kita bakal keShea terus kita bakal ke nah mhh Coba kita menerus Oh ini ada yang salah, harusnya ini menu primary Nah kalau udah di-set menu Coba kita reload semangat lagi Oh ini yang lupa di-set menu Paksa primary Disini kita bakal ganti namanya Jadi menu Saya ini juga ganti untuk primary Nah kalau udah Bisa wait dari run Nah udah ada profilnya disini Oke jadi Sekarang Coba kita pijat dulu profilnya Nah udah bisa Oke sekarang kita bakalan membuat Galerie dulu Atau kita bakalan membuat Galerie aja dulu Jadi kita harus ke pages Terus kita add new Kita add new page Coba kita bakalan ke galerie Nah kalau udah disini kita bakalan membuat Galerie Terus itu ini kita ada mentor Kita bakalan membuat Terus itu disini Sudah muncul sebelumnya Kita bakalan membuat Add new page Terus kita bakalan ke blocks Terus disini kita bakalan ada, coba kita search oh, ada disini disini udah galeri disini kita bakal memilih yang ini art galeri kita coba kita insert dulu kalau udah, yang ini kita bakal memilih ini ini juga kita silang ini juga langsung tadi yang disilang kita bakal silang yang bawah disini sama yang sini udah kayak gini sekarang kita bakal klik yang tanda plus ini terus kita bakal klik yang ada 3 baris disini terus itu kita bakal tambahin lagi customate 3 baris lagi nah kalau udah disini kita bakal beginin aja kita copy karya siswa terus disini kita bakal ganti terus ininya juga terus disini kita bakal ganti di image di gambarnya di select file nah kita masukin gambarnya kita insert media nah udah kayak gini oke kalau udah begini sekarang coba kita coba nambahin yang ini nambahin image oh nambahin image kita klik in drug kesini terus itu kalau udah kita choose image jadi tinggal nambahin foto-foto gambar-gambar ada isi video-video juga jadi select file kita ke pictures kita ke screenshot disini ada kita insert media jadi disini di caption kita bakal ganti ke custom caption disini kita bakal tulis nama judul dari kita disini kita bakal tulis misalnya english conversing caption kayak gitu ini ini untuk membuat tulisannya jadi tambah menarik lagi disini kita bakal ganti warung tulisannya warung tulisannya jangan lupa kita ganti ke width size-nya kita ganti ke 6 disini kita bakal ganti style disini kita bakal ke caption disini disini kita bakal ganti warna warna merah terus kita setelah setelah ini gak parah coba kita coba kita gak bisa oke udah kayak gini aja gak apa-apa kita coba tambahin gambar lain sebelum itu kita tambahin dulu selesai semua ini image nya ini terus kita ganti thumbnail custom caption jadi ini image kita ganti thumbnail setelah custom caption setelah image thumbnail setelah custom caption jadi ini juga ini juga thumbnail ini juga yang ada di sini kita coba lagi kita coba dikatani kita coba kita coba kami sesuai bersama kalau aku akan nambahin ini aja ada per media sesuai itu disini ini itu ini 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 warnanya lagi tadi oke, ini warnanya warnanya hijau sebentar nah ini sudah kalau sudah sekarang kita juga tambahkan image yang lain terus image terus kita cek dulu media library ini sudah ada lagi ini select file terus kita akan cari gambar lain dan ini boleh ini boleh search media kalau sudah setelah kita nilis nah sudah kita di sini kita pake lagi warnanya warnanya kita di sini juga kita pake off untuk image untuk plot files kita cari gambar di sini kita pake search media setelah kita pake tulis benar hukum oh macam macam tulis siri maksudnya ini harus tebal ganti warnanya di sini kita ganti di sini kita ganti kita pake media sosial ada media sosial ada 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 kita bakal upload lagi terus ini select file terus kita kita search media terus kita pake tulis individual game terus itu ganti warnanya lagi yang terakhir terus yang terakhir coba konsumit files kemudian oh tunggu sebentar coba kita coba saya für itu coba saya cari ini dulu ini aja di sini kita akan ganti warnanya lagi di warna bebas, di warna kuning saja kalau kayak gini berarti tentanya sudah selesai ya tinggal kita klik saja kita tinggal nambahkan di pages-pagesnya kita balik dulu kita langsung buat baseline dulu kita akan buat achievement sekarang kita tulis achievements awal soal S achieve kalau sudah coba kita buka page achievement kita copy sekarang kita copy saja di sini kita akan menambahkan nomornya sendiri ini kita akan cari image upload disini kalau kita coba nah kita tambah lagi image upload disitu kita akan menambah ibadah kita akan menambah kita akan menambah nama ya kita akan menambah disini kita bakal ke atas ini kita pasir nah ini bisa kita bakal pabrik saja kita pabrik saja kita pabrik kita pabrik saja ini kita pabrik lagi kita pabrik saja klik saja kita pabrik saja mohon aku kamu kamu udah kamu udah kamu udah aku juga coba cek achievement Oke cukup sekian dulu untuk berduanya jadi mohon maaf kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh